Halo teman-teman YouTube izin Numpang Lepak ya sini saya mau menjual scrc f22s saya yang saya beli bulan November 2023 yang lalu Oke sekarang kita lanjut ke kondisinya ada pun saya menjual ini karena beberapa hal ya satu saya ingin pengalaman baru saya ingin mencari DJI kalau untuk scrc saya sudah sebelumnya sudah pernah scc f11 kemudian sekarang scc f22s ini kelengkapannya drone remote kemudian tas kardus bapak merah ya kelengkapannya termasuk obat ya yang pertama kita akan bahas drone-nya yang pastinya kekurangannya dulu ya seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu ya atau mungkin akan juga pernah check atau lihat di branda YouTube saya drone ini sudah pernah tidak mau connect ke remote tetapi sudah diperbaiki di Google Store ya dan kendalanya ada di papan merah yang di remote nah itu sudah beberapa bulan yang lalu dan sekarang sudah bisa terbang dengan sangat normal dan terakhir bisa terbang 3,1 kilo seperti yang saya bilang tadi saya menjual ini karena saya ingin mencoba DJI jadi hasil penjualannya akan saya gunakan untuk menutupi pembelian DJI atau bisa juga saya juga untuk drone air real masih ada pilih ya Nah untuk kelebihan ya untuk kelebihan dari drone ini satu sangat stabil kedua untuk jarak lumayan jauh ketiga untuk baterainya lumayan awet ini baterainya masih saya lihat sekali ya dan durasinya juga cukup lama terus yang ketiga kameranya sudah oke keempat motornya awet terus yang kelima eh sudah sangat stabil ya terbangnya kemudian kelebihan-kelebihan lainnya juga ini teman-teman bisa juga cek di nah untuk eh tes terbang dan lain sebagainya ini ada di beranah youtube saya juga ya teman-teman mungkin bisa cek juga nah kemudian yang selanjutnya untuk kekurangannya tadi saya juga sudah bilang kekurangannya itu sudah pernah ganti pepan merah di remote tapi untuk crash drone ini sama sekali tidak pernah crash ya ini kondisinya untuk baling-baling masih sangat bagus tidak ada baret untuk baling-baling cadangannya juga masih ada nah kemudian kekurangan lainnya ada di ini pertama ya ini masih ada plastiknya ya untuk sensornya sensor kemudian untuk di kameranya juga masih ada plastiknya kekurangannya itu ini ini tutup gimbalnya patah ini patah cuma beberapa hari setelah drone sampai ya karena ketika sampai juga sudah ada apa ya di sini sudah mulai putih ketika dibuka itu patah nah karena patah itu akhirnya saya coba sambung dengan menggunakan lem korea ya setelah kering saya coba pasang di ini gimbalnya dan ternyata berpengaruh atau di sini menyebabkan putih ya kayak terkena radiasi dari lemnya tapi tidak berpengaruh ke gimbal sih seharusnya nah kemudian kekurangan yang kedua yaitu gimbalnya miring gimbalnya miring saya sudah coba lakukan kalibrasi atau reset gimbal masih tetap seperti itu sepertinya yang bermasalah itu motor di dalam gimbalnya ya nah untuk memperbaiki itu kalau saya sendiri yang memperbaiki saya tidak bisa ya karena memang tidak pernah dongkar terlalu jauh maka saya harus kirim keluar kota nah itu yang buat saya malas juga untuk kirim keluar kota makanya saya juga memutuskan untuk menjualnya untuk kembangnya masih sangat stabil ya tidak ada kendala apa-apa dan kadang-kadang juga untuk gimbalnya itu kadang lurus cuma suatu waktu dia miring mungkin buat teman-teman yang bisa memperbaiki ya silahkan di tawar nanti untuk harganya saya sertakan di link ya selebihnya semua masih sangat bagus ya sini saya akan coba hidupkan kemudahan baterainya masih ada ya karena baru habis terbang juga masih ada ya ketika sejak cepat terdapat 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 kita sejak mislaka Nah, ini untuk posisinya sudah garis lurus ya Sedangkan kameranya posisi miring seperti itu Kita coba lakukan kalibrasi ya Nah, disini teman-teman bisa lihat kan Sempat lurus, kemudian miring lagi Nah, terkadang saat terbang, kadang lurus Tapi, begitu kita gerakan Timbalnya Kadang miring lagi, nanti lurus sendiri lagi Nah, itu untuk minusnya Nah, buat teman-teman yang mungkin berminat Silahkan klik link di deskripsi Saya menggunakan Rekber Tokopedia ya Nah, untuk kelengkapannya Seperti yang saya bilang tadi Kelengkapannya masih komplit ya Hanya saja untuk garansi Tidak ada Karena Garansinya itu cuma 3 bulan ya Cuma 3 bulan Dan sekarang sudah Berapa bulan ya Sudah 6 bulan ya Sudah 6 bulan, jadi sudah tidak Laku lagi Oke, teman-teman Mungkin cukup sekian Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan ditanyakan di kolom komentar Atau bisa Lanjut di Bukopedia Nah, teman-teman bisa lihat Disini Apa namanya Kadang sudah tidak gini lagi ya Kadang tidak miring lagi Dia stabil dengan sendiri Oke, mungkin cukup sekian See you next time And Bye-bye Semoga ada yang berminat ya Sub indo by broth3rmax